Hingga Desember 2017, 14 orang di Jombang, Jawa Timur diduga terserang diphteri. Satu orang di antaranya meninggal dunia. Sementara di Tanggerang, Banten, 14 orang juga dilaporkan menderita penyakit mematikan tersebut. Menurut keterangan Dinas Kesehatan Jombang, dari 14 kasus yang masuk, satu orang yang meninggal dunia akibat penyakit penyerta. Sedang tiga orang lainnya dinyatakan telah sembuh pada rentang bulan Juli hingga Agustus dan sisanya dinyatakan suspek diphteri. Sejumlah pasien diphteri tersebut telah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Jombang. Sampai saat ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang masih terus melakukan pendataan terhadap masyarakat yang diduga terjangkit penyakit tersebut. Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sebanyak 14 pasien penderita diphteri dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dinas Kesehatan telah melakukan sosialisasi terhadap seluruh puskesmas di Kabupaten Karawang. Selain itu, juga dilakukan survei di lokasi yang terdampak diphteri. Di sana, petugas akan memberikan vaksinasi dan tindakan pencegahan lainnya agar bakteri diphteri tidak menyebar. Meski menduduki peringkat pertama jumlah kasus diphteri, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur belum menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB. Pasalnya, kasus diphteri tahun ini sebenarnya lebih rendah dari tahun lalu, sehingga belum masuk kategori luar biasa. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kohar Hari Santoso, menegaskan sesuai peraturan Menteri Kesehatan Permenkes 1051 tentang penyakit menular tertentu, kondisi saat ini tidak masuk kriteria KLB. Aturan itu menyebutkan KLB didahului dengan kondisi kesakitan yang terus menerus dan meningkat dalam kurun waktu tertentu. Dia mengungkapkan jumlah kasus diphteri tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu. Pada 2016, tercatat ada 352 kasus dengan 7 kematian. Sedangkan 2017 sampai awal Desember, tercatat ada 318 dengan 12 kematian. Saat ini pemerintah fokus mencegah penularan dengan menggelar imunisasi di wilayah yang warganya terjangkit diphteri. Di Jawa Timur, tingkat partisipatif imunisasi memang tidak 100 persen. Dari sekitar 570 ribu bayi yang baru lahir, baru sekitar 425 ribu yang menjalani imunisasi dasar lengkap. Pola hidup yang tidak sehat juga membuat bakteri diphteri mewabah. Tetapi apapun, KLB atau enggak KLB, yang paling utama adalah bagaimana kemudian kita bertindak. Kasus-kasus yang memang diphteri, kita tangani dengan sebetul-betulnya, dengan prosedur tetap yang baik. Kenapa? Karena diphteri ini adalah kasus menular. Penyebabnya Gorinobacterium Diphteri, yang ini bisa menular lewat batu, lewat udara, semacam ini. Oleh karena mereka yang sakit diphteri, kita obati, kita isolasi. Korresponden CNN Indonesia, Miftah Farid, berada di Surabaya. Miftah tertinggi dalam jumlah penerita, tapi belum ditetapkan menjadi kasus luar biasa. Ada penjelasan untuk ini, Miftah? Ya, Eva, kalau memang hitung-hitungan angka yang seperti dikatakan kepada Dinas Kesehatan Jawa Timur, Kohar Haris Santoso mengatakan, kalau hitung-hitungan angka memang tidak masuk dalam kategori Permen 1051 itu. Namun kita bisa melihat bahwa yang masuk dalam kategori wabah ini diserahkan kepada daerah-daerah atau kota kabupaten di mana angka-angka ini kemudian terbilang tinggi atau tidak. Ya, ini yang kemudian ditunggu oleh Kohar dan mereka masih melakukan penelitian apakah ini masuk kategori KLB atau tidak. Yang jelas, kalau kemudian angka ini bisa melonjak di satu wilayah atau wilayah kota kabupaten, maka secara otonom kabupaten atau kota itu bisa menyatakan dirinya sebagai KLB. Namun secara keseluruhan, secara provinsi, misalnya dari angka yang disebutkan tadi sekitar 352 untuk di tahun 2016 dan hari ini 318, ini memang tidak masuk dalam kategori atau kriteria KLB itu, Eva. Dan ini masih terus dilihat, dipantau, karena sebenarnya Jawa Timur dari tahun ke tahun ini cenderung menurun sebenarnya. Namun berkaca dari tahun 2012 misalnya sampai hampir seribu kasus difteri. Dan tahun ini dari 318, kalau kemudian dirijitkan lagi, dihitung lagi, ternyata hanya 24 yang benar-benar dinyatakan terbukti ada bakteri difteri dalam tubuhnya. Dan sisanya ini masih probability, artinya bisa iya atau bisa tidak. Hanya pengamatan dengan mata yang bisa kita lihat misalnya demam 38 derajat Celcius, atau ada sakit penggorokan, kemudian badan lemas. Dan kalau kemudian masyarakat melaporkan ini sebagai difteri, maka rumah sakit atau dokter yang menanganinya langsung melakukan penanganan sesuai dengan SOP, yaitu penanganan penyakit menular. Artinya ini terbukti atau tidak dalam lab, mereka harus dirawat secara sesuai dengan SOP. Kalau perlu kemudian diberi antibiotik atau diberi antiracun untuk meminimalisir kemungkinan kalau pasien yang datang ke rumah sakit atau ke dokter ini diduga terjangkit bakteri difteri. Ini yang kemudian dinyatakan oleh Kohar, menyatakan bahwa sekalipun tidak ada deklarasi terkait KLB atau kondisi luar biasa, penanganan kasus terutama untuk bakteri yang menular ini, ini memiliki standar operasional tersendiri dan sudah diatur dalam aturan-aturan yang cukup rigid dalam peraturan menteri. Bahwa kemudian sampai ada kemudian kalau kemudian mereka masih suspek pun mereka bisa diisolasi di ruang khusus. Dan banyak sekali ruang isolasi ini di Surabaya misalnya di salah satu rumah sakit milik pemerintah menyediakan 14 dan sudah stand-by. Kalau kemudian ada pasien yang dibalap rumah sakit itu, walaupun secara laboratif belum terbukti mereka difteri, kalaupun ada indikasi-indikasi penyakit difteri atau bakteri difteri dalam tubuh yang bisa dilihat secara kasat mata, maka penanganannya akan disesuaikan dengan metode penyakit menular sesuai dengan aturan SOP-nya. Baik, kalau kemudian tidak ada penetapan KLB karena memang tidak sesuai dengan aturan, tapi di Jawa Timur ini merupakan provinsi terparah peringkat pertama di Indonesia. Apakah memang pemerintah provinsi tidak memiliki kebijakan tertentu, kalau kemudian tadi Anda katakan diberikan kepada wilayahnya masing-masing, apakah tidak ada kebijakan yang terpusat di pemerintah provinsi untuk masalah difteri ini? Ya, Eva, pemerintah provinsi Jawa Timur memastikan untuk urusan mereka, yaitu mereka memastikan jumlah vaksin ini tersedia, berapapun yang diminta oleh kota kabupaten untuk meminimalisir jangkauan penularan atau mengkanalkan bakteri ini supaya tidak meluas, maka mereka menyediakan vaksin dengan jumlah yang mencukupi kalau menurut Kepala Dinas Kesehatan. Dan ini sudah didistribusikan ke kota kabupaten yang kemudian meminta untuk melakukan vaksinasi ketika di satu wilayah, di tempat mereka tinggal, ini terjangkit bakteri difteri. Sehingga untuk mengkanalkan ini minimal, keluarga mereka juga harus diperiksa dan kemudian divaksin, dan kemudian menjalar ke kampung atau ke desa tempat salah satu warga yang kemudian terjangkit bakteri difteri. Ini yang sudah dilakukan hingga memberikan perintah kepada kota kabupaten sampai kemudian ke satuan kesehatan terkecil, yaitu puskesmas, untuk melakukan pemantauan terkait vaksinasi, kemudian dan juga penyuluhan terkait indikasi-indikasi apa yang bisa dilihat oleh mata masyarakat awam ketika orang bisa dinyatakan ini suspek difteri atau tidak. Dan ini sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan kalaupun tidak ada KLB, tetap penanganannya seperti penanganan penyakit menular, memang standar SOP-nya sangat ketat misalnya, karena di difteri ini ketika kita bersin atau berbicara, atau kemudian benda-benda yang terpapar oleh seseorang yang terkena bakteri difteri, maka akan dengan cepat menular. Ini yang kemudian membuat penyakit ini gampang sekali untuk meluas. Dan evaluasinya, Eva, dari data yang kami terima misalnya, dari 570 ribu bayi yang lahir di Jawa Timur, baru 425-nya yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Kalau kemudian dievaluasi, dari pemerintah menyatakan bahwa ketidakikutan masyarakat untuk melakukan atau mengikut sertakan anaknya dalam proses imunisasi ini, ada beberapa hal yang pertama. Misalnya yang di Jawa Timur ini masih ada tradisi mempermasalahkan apakah imunisasi ini halal atau haram. Dan ini terbukti di wilayah-wilayah tertentu yang masih mempermasalahkan ini, misalnya Pasuruan, ini memiliki angka difteri yang cukup tinggi, yaitu 44 kasus misalnya di Pasuruan. Dan ini cukup tragis kalau kemudian kita lihat masih ada perdebatan itu. Dan yang kedua, soal kedisiplinan. Apakah kemudian masyarakat ini bisa membawa bayinya di usia 1, di bawah 1 tahun ini mengikuti imunisasi sampai 3 kali sesuai dengan yang disaratkan. Nah, kalau kemudian sudah sampai di bawah 1 tahun, ada usia 18 bulan yang juga harus diimunisasi. Kemudian kelas 1 SD, kelas 2 SD, sampai kelas 5 SD adalah batas untuk anak-anak melakukan atau diberi imunisasi difteri. Dan ini masih terus ditelusuri karena menurut Kementerian Kesehatan, 66% dari kasus difteri tahun ini adalah masyarakat yang tidak me-idealkan atau imunisasi dasar lengkap bagi anak-anak mereka sama sekali. Dan 33% adalah sudah imunisasi namun tidak lengkap. Dan menurut Prof. Nasronuddin, seorang pakar dari Universitas Erlangga, seorang konsultan di bidang penyakit tropik, menyatakan imunisasi bukan satu-satunya cara untuk mencegah ini. Karena ternyata ada 3% dari data yang saya terima dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa difteri ternyata menjangkiti usia 45 tahun ke atas. Artinya, orang yang sudah melakukan perawatan atau imunisasi lengkap, bahkan sudah sampai seperti yang diberikan oleh pemerintah, masih saja bisa terkena difteri. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa pola hidup sehat ini juga berpengaruh terhadap daya kembang dari bakteri ini. Dan yang satu lagi adalah perlu booster atau imunisasi tambahan. Karena ketika kita sudah berhenti di kelas 5 SD, mendapatkan asupan atau vaksin difteri, maka perlu diulang 10 tahun sekali sampai kita dewasa. Karena dari data yang saya terima, misalnya 40 tahun ke atas masih bisa terkena difteri. Dan ini menjadi perhatian kita. Dan yang terakhir yang perlu dicamkan pemerintah adalah bagaimana kemudian kita melihat bakteri ini secara day by day atau secara tahun ke tahun. Karena bisa jadi ketika dari penelitian yang misalnya dilakukan oleh HUNER, ada kemungkinan mutasi genetis di dalam bakteri ini. Karena sifat dasar makhluk hidup ketika mereka mendapatkan antitoksik misalnya dari vaksin yang diterima oleh tubuh kita, maka kecenderungan mereka tidak akan habis sama sekali. Ada beberapa sel-sel yang kemudian bisa bermutasi dan ini kemudian menyisahkan di tubuh kita. Dan ini yang kemudian menjadi PR, kemudian vaksin yang didapat bayi-bayi di Indonesia hari ini, itu sesuai dengan bakteri yang terus berkembang dan ada jugaan bermutasi. Kalau kemudian ini masalahnya adalah mutasi, maka perlu evaluasi ulang bukan hanya soal tata laksana imunisasi atau vaksinasi, tapi juga bagaimana kemudian kadar dari vaksinasi ini bisa disesuaikan dengan mutasi-mutasi genetis yang dibawa oleh bakteri-bakteri ini. Ikhla Miftah Farid, korresponden CNN Indonesia, langsung dari Surabaya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.